Bus Rapid Transit atau BRT Banjarbakula akan mendapatkan tambahan armada dari Kementerian Perhubungan. Bantuan armada baru ini direncanakan untuk menambah koridor yang dilayani BRT Banjarbakula. Saat ini hanya satu koridor yang beroperasi, yaitu di rute Banjarmasin ke Banjarbaru dengan sebanyak sembilan armada. Sementara dua armada bus yang melayani dari kilometer 17 menuju bandara Syamsuddinur tidak dioperasikan selama pandemi. Jadi ini yang tertarik, karena BRT kita yang satu milik payuk, cuma kecangkan untuk berbiasa. Adanya rencana penambahan armada BRT ini dinilai akan semakin memberikan ancaman bagi para sopir angkutan kota dalam provinsi atau AKDP di Terminal Kilometer 6, yang kini semakin terpuruk dan ditinggalkan penumpang di tengah perkembangan zaman. Adanya bus yang baru ini kami orang sedang, dahulunya sedang, lama dapatnya corona. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan belum mengetahui pasti berapa unit yang akan diterima. Namun adanya bantuan tersebut diharapkan dapat membudayakan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi yang akan menambah kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, nyaris matinya usaha angkutan umum warga dengan modal kecil masih belum mendapat solusi.